Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, Anggito Abimanyu. Anggito diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi yang menyeret mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Anggito tiba di gedung KPK pada pukul 10 pagi dengan menggunakan sepeda motor. Ketika ditanyakan awak media soal agenda pemeriksaan, Anggito memilih bungkam dan langsung memasuki lobi KPK. Saat ini penyelidikan kasus dana haji baru berjalan 50%. Pemeriksaan Anggito kali ini diduga untuk melengkapi berkas penyelidikan. Pemeriksaan Anggito adalah pemeriksaan yang kelima setelah terakhir Anggito diperiksa KPK sebagai saksi pada tanggal 7 Oktober 2014 dengan kasus yang sama. Kini proses penyelidikan kasus haji dikembangkan ke arah pembahasan anggaran di DPR. KPK belum menahan tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji Surya Dharma Ali.